Halo selamat berjumpa lagi dengan Mamang Fotografi kali ini saya akan membahaskan mengenai syarat-syarat yang bisa kamu pergunakan untuk mendaftar menjadi admin di Mamang Fotografi nah disini saya akan memberikan kejelasan mengenai tutorial dalam cara login atau daftar pada menjadi seorang admin di Mamang Fotografi keuntungan menjadi admin di Mamang Fotografi disini yang pertama kamu bisa mendapatkan reward reward berupa pulsa maupun uang yang bisa dijadikan melalui rekening yang kedua kamu bisa menjadi orang populer atau menjadi penulis setia di Mamang Fotografi nantinya kamu juga akan terkenal nah yang pertama saya akan menjelaskan mengenai cara mendaftar sebagai admin di Mamang Fotografi yang pertama kamu daftar lebih dahulu sebelum kamu mendaftar menjadi seorang admin di Mamang Fotografi yang pertama kamu harus melihat dulu syarat-syarat dan list pembayaran yang akan kamu dapat nantinya setelah menjadi admin di Mamang Fotografi yang pertama kamu bisa melihat www.mamanggrafik.com strip syarat nantinya akan di redirect ke persyaratan dan pembayaran admin disini ya nah kamu bisa baca disini yang pertama ya persyaratan untuk menjadi admin di Mamang Fotografi.com yang pertama kamu adalah seorang yang selalu online dan suka menulis ya disini kamu apabila kamu seorang pelajar mahasiswa maupun sudah lulus ya sudah lulus kuliah maupun tidak bekerja kamu bisa menjadi penulis di Mamang Fotografi asalkan kamu selalu online dan selalu update artikel di Mamang Fotografi ya yang kedua kamu sudah memiliki akun gmail ya akun gmail ingat nah yang ketiga mengetahui penggunaan blogger ya nah saat ini mamangfografik.com sudah beralih menjadi wordpress jadi kamu harus tahu menggunakan wordpress ya nantinya akan saya berikan tutorialnya apabila kamu mau mengposting di MamangGrafik.com nah yang keempat artikel tidak boleh copy paste dan harus berkenaan dengan topik nah apabila kamu menjadi seorang admin atau penulis di MamangGrafik.com kamu tidak boleh meng-copy atau meng-copy paste artikel orang lain ke postinganmu ya karena nanti akan berakibat kamu akan di Binet menjadi admin Mamang Fotografi dan pembayaran dari semulanya hangus ya untuk yang kelima apabila kami melihat postingan yang copy paste maka admin utama akan hapus artikel tersebut dan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan pembayarannya yang keempat apabila telah dua kali melakukan copy paste kami akan Binet dan uang akan hangus ya untuk yang ke-7 kali tidak meng-edit hasil postingan dari admin lain kamu hanya diperlukan untuk membuat artikel original dari kamu sendiri ya dan tidak boleh meng-edit postingan dari admin admin lain yang ke-8 kalau selama dua hari tidak posting maka akan di Binet nah apabila kamu kamu tidak posting selama dua hari itu kamu akan di Binet dari admin dan pembayaran akan hangus kecuali ada 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 apa ada kendala atau ada ada beberapa main tense di web MamangGrafik maka kamu diberikan toleransi ya yang ke-9 siap mengikuti persyaratan dari admin utama berikan nah untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembayaran menjadi admin di MamangGrafik fotografik yang pertama dari apabila kamu mendaftar pertama kali kamu akan menjadi admin 10 nah pembayarannya tersebut akan dibayar per postingan 200 per postingan maksimal ya maksimal postingan 30 per hari 30 artikel per hari ya 200 per postingan 200 rupiah per artikel nah untuk selanjutnya apabila kamu sudah terus-terus rajin dan tekun menjadi admin 10 apabila sudah mencapai target nantinya target kami target utama kami yaitu mencari admin yang benar-benar serius menjadi admin di MamangGrafik.com maka nantinya akan kami angkat menjadi admin 9 untuk admin 9 pembayarannya 500 rupiah per posting per artikel maksimal posting 4 hari 4 per hari 4 artikel per hari ya untuk setelah itu setelah mencapai ambang-ambang prestasinya juga nanti akan diangkat kembali menjadi admin 7 per postingan juga sampai admin 4 nah setelah admin 4 sendiri kamu akan dibayar setiap harinya ya 100 ribu per hari jadi per bulan kamu akan dapat 3 juta namun kamu harus posting 8 postingan tiap hari apabila sehari saja dalam sebulan tidak memposting maka hangus 3 juta tersebut perharinya akan dihapus semua untuk admin 3 kamu akan dibayar juga tiap harinya 125 per hari namun kamu harus posting 10 postingan per hari jadi ketentuannya juga sama seperti admin 4 ya untuk admin kedua juga sama ketentuannya disini harus 12 postingan per hari ya kamu akan dibayar 150 per hari nah setelah itu admin 1 dibayar setiap hari juga 175 per hari ya kamu tinggal hitung 75 kali 30 ya nah untuk yang pertama admin terakhir disini atau yang eksklusif dibayar setiap hari kamu harus posting 5 postingan tiap hari apabila 30 hari kamu tidak posting maka akan hangus jadi 77 juta per bulan kamu akan dapat itu nah gimana sih mancaranya cepat naik admin kamu harus benar-benar mementingkan keyword ya pada artikel kamu kamu harus benar-benar membuat artikelnya seoriginal mungkin dan unik tentunya nah apabila kamu ingin cepat-cepat maka setiap hari kamu harus posting sebanyak-banyaknya usahakan lebih dari 300 words per artikel ya 300 kata per artikel apabila kamu sudah naik menjadi admin 8 disini untuk naik ke admin 7 ya admin 7 kamu harus membuat artikel per artikelnya harus minimal 600 kata per artikel ya nah disini pembayarannya bisa kamu cek disini ya untuk pembayaran admin bisa dicek disini dan apabila kamu mau mau mendaftar menjadi admin kamu SMS ke 087711465 dengan format nama kamu, email kamu, alamat kamu, dan nomor rekening kamu nah untuk selanjutnya apabila kamu setuju dengan ketentuan ini maka kamu daftar dan login disini nah setelah itu apabila kamu sudah SMS kami admin utama akan menanyakan username dan email kamu yang sudah terdaftar di mamanggrip.com disini ya sudah terdaftar setelah itu daftar setelah itu saya akan mengangkat kamu menjadi admin ya seperti itu seperti itu ya setelah itu apabila kamu sudah mendapatkan tempat disini ya tempat disini ya kamu sudah menjadi admin kamu bisa login disini ya lalu masuk log ya disini sudah masuk kita tunggu saja nah setelah itu kamu sudah memiliki ini ya disini apabila kamu mau mempost silahkan pilih disini lalu tambah baru ya disini post tambah baru nah disini nah disini ya disini tulis judul artikel kamu judul bisa dilihat ini bisa diperbesar disini ya disini nah apabila kamu menambahkan gambar silahkan pilih ini ya silahkan pilih gambarnya terserah gimana pustaka disini juga bisa ya nah disini lalu ketikkan terserah kamu disini setelah itu pada pemilihan kategori disini kamu apabila kamu memilih kategori Corel Draw kamu harus pilih kategori yang diatasnya ini ya yang menu utama apa kategori utamanya apabila kamu pilih adsense ya pilih adsense kamu centang ini diatasnya centang apabila mini facebook ya centang disini di internet sama komputer seperti itu ya untuk text silahkan isikan sesuai dengan keyword yang di insert kamu ya disini setelah itu setelah itu ini tetap default layout setelah itu gambar fitur untuk gambar fitur disini kamu harus mengesit gambarnya terlebih dahulu gambar utama ya contohnya seperti ini gambar utama nah gambar yang tampil disini ya yang tampil yang tampil di depan disitu apabila kamu posting gambar disini menggunakan ini maka tidak akan tampil seperti ini gambarnya meskipun sudah ada gambarnya hal karena itu kita menggunakan gambar utama disini untuk pembuatan gambar utama kamu bisa menggunakan format yang sudah saya sediakan nantinya ya disini ya contoh tombile tombtile disini sudah saya akan akan saya kirim ke email kamu tinggal download dan edit di photoshop ya seperti itu nah caranya sendiri kamu bisa seperti ini kita buka dulu ya kita buka contoh aja gambarnya adalah ini ya gambarnya adalah experiment kamu drag kesini masukkan setelah itu pilih ini lalu kita kecilkan kita drag gambarnya ini ke sini nah setelah itu tinggal dikecilkan menggunakan ini kita tutup memilih move tool disini ya nah kecilkan setelah itu tekan enter lalu ctrl shift ctrl shift s pada keyboard lalu pilih jpg ya jpg setelah itu namakan satu lalu klik ok seperti itu sudah ada ya disini sesuai dengan ukurannya setelah itu kamu bisa upload disini buat gambar utama bungkah berkas lalu pilih berkas lalu pilih ini nah selesai seperti itu ya tinggal kasihkan deskripsi ya disini apabila tidak mau kasih deskripsi juga tidak apa-apa ya setelah itu lalu pilih buat gambar disini buat gambar utama ya setelah itu kita pilih dilinya lalu pilih buat gambar utama nah makakan seperti itu lalu terbitkan untuk ininya terserah kamu ya disini terserah sesuai dengan keyword yang diencar disini setelah itu terbitkan nah setelah terbit maka akan muncul nantinya di depan apabila kamu sudah nge-post artikel maka otomatis nantinya bisa kamu lihat disini ya atau bisa kamu lihat di mamagraphic.com lalu pembayaran bisa disini ya disini pembayaran pembayaran strip admin seperti ini lalu tekan enter suggestbusiness.net strip pembayaran admin disini ya maka akan kereload ke daftar disini nah maka akan kelihatan admin ya pembayaran admin disini oke untuk itu terima kasih selamat bergabung bersama mamagraphic.com dan salam sukses bagi kita semua apabila ada yang kurang nantinya bisa dipertanyakan ke admin mamang photography ya sekian dulu terima kasih wassalam